Hai guys, kembali lagi bersama gue Zerepir Dan di video kali ini kita akan memainkan lagi game Genshin Impact Oke, di Genshin Impact kali ini Kita akan melanjutkan lagi quest Aranyaka ya guys Dimana kita harus bantu para Aranara ini ya Terakhir kita tuh berpetualang bersama Arama Untuk mencari buah dari pohon pasara ya Untuk buahnya itu dipake di festival Usapa Gak tau mau dipake apaan tuh buahnya Oke, kita langsung lanjut ya Kemarin terakhir tuh Oh udah, udah Yang kedua, yang kedua Ini udah, tuh di bawah tuh Questnya ada di bawah ya guys Kita tinggal ke bawah ya Masih panjang nih quest Tapi sepertinya seru juga ya guys Untuk kita kerjakan Aduh, aduh Untuk gak kena itu loh Gak kena tebing cahaya kak Direpir Hidung poemon kok kerasa gatal Disana ada yang dikepung Oh, Aranara dikepung Kita tolongin dia Walai gue masih level 5 guys Ini level 5, level 1 ya Belum gue upload guys Wah, ternyata Nara Nara emas Nara pemberani Iya dong Direpir dong Jadi Payamon Ini Ziripir Semua yang ada di para Nara Sedang siap-siap buat festival Utsapa Kok kamu datang sendiri kesini Aravandu memiliki misi penting Demi festival Utsapa Demi apa Moods Demi Nara Faruna Jadi Aravandu itu kamu ya Terus Kalau Nara Faruna Kok kayaknya Nama ini gak asing deh Iya Nara Faruna Yang diceritain di buku itu loh Payamon Kok kamu udah lupa aja nih Payamon Gimana sih Nara Faruna Dia sama seperti Nara Ziripir Berwarna emas Nara pemberani Tuh kan Sama seperti Ziripir Saat bulan dan matahari Tidak terlihat Bahkan pohon besar dipanat Diterjang angin kencang Daun dan ranting sobek Oleh hujan hitam Ah Daun dan ranting robek Oleh hujan hitam Hujan hitam Rasa sakit panarana Menetes si Tunggu-tunggu guys Rasa sakit panarana Menetes memasuki lumpur Bau dan aroma besi Serta garam muncul dimana-mana Maksudnya gimana nih Apa yang mau sampai terkejut Begitu dong Dan kenapa soundtracknya jadi begini Tidak tahu setelah berapa kali Matahari terbenam dan kembali Nara Faruna lalu datang Nara emas berbicara Nara emas Oh ini ada koma Nara emas Berbicara bahasa emas Bahasa emas What Bahasa manusia mungkin ya Dia dan Nara Nara membawa kembali bulan dan matahari Faruna kontrapsian Membersihkan rasa sakit panarana Lalu tidak ada lagi hujan hitam Tidak ada lagi aroma besi dan garam Semua yang ada di panarana Berterima kasih kepada Nara Faruna Semua suka pada Nara Faruna Seperti matahari Lumpur Hujan dan embun Hebat banget Dia pasti Nara yang baik Tapi Nara Zirefil juga sudah banyak Pembantu orang Dan dapat banyak terima kasih loh Aduh Pak Imon Kamu ingat aja ya Orang Pandu pasti juga bakal suka sama Nara Zirefil Gue no comment disini Setelah dia meninggalkan panarana Banyak yang terlahir dari lumpur Juga banyak yang kembali ke lumpur Maksudnya Banyak yang terlahir kembali dari tanah Dan kembali lagi ke tanah kali ya Konsepnya kayak hidup mati ya Banyak yang lahir Banyak yang meninggal Bukan guys Ini ceritanya sedih nih guys Jambang dan daun Faruna Contraption Juga telah hilang kekuatannya Faruna Tristle menjadi Seperti burung ketilang yang ketakutan Lalu mengepakkan sayap Tanpa arah dan tujuan Hujan juga jadi semakin hebat Pokoknya aneh sekali Oh semakin lebat guys Semakin lebat sorry sorry Jamur yang bisa berlari Tetap tinggal di panah Juga ada bening yang belum pernah terlihat Dimana-mana Apa itu jangan-jangan pungus dan spora Tapi sebenarnya apa sih Faruna Contraption dan Faruna Tracer itu Jatah yang sangat hebat Pedang yang bisa membelah Valukam menjadi dua Tunggu bisa jadi terlalu kuat dong Bukan salah Nah Elizabeth dan Palmon belum ada yang tepat nebaknya Ayo kita ke tempat tinggi Arafan Dua akan memberitahu kalian Tempat tinggi Oke Oh untungnya gue ada teleport disini guys Teleport aja Langsung teleport Langsung teleport Masih disana ternyata Kira ini di atas Oi Dia tadi di bawah Oke Gimana gue cara ke atas sana Kan gue tuh udah deh ke atas kemarin tuh Datang tangan tuh Tantangan event itu kayaknya Oh manjat Wah Serius manjat manual nih Kamu bisa menembak website individuals Kenapa Tuka Yasur Adhomme Oke Gas Nah itu tuh nambah stamina Jadi bisa lebih cepat Tuh Kan penuh lagi Ya Terus manual sih Hehehe Hehehe Eh Ada itu Oke Bentar 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 Nah telepon yang sebelah sini belum diaktifin Apa nih Oh itu ban untuk Talentnya si itu si koleng Uh Getar loh Itu apaan tuh Disitu ada apa Bagus banget Zepin dan Paimon sudah liat kan Itu adalah Faruna Trisur Oh jadi itu namanya Faruna Trisur guys Yang tadi tuh Nah kalau Faruna Korontopsen Letaknya lebih dalam lagi Di tempat yang sedalam akarnya Berarti kita harus masuk ke bawah tanah gitu Katanya kita terlalu nganggap remeh Nara Faruna ya Gak disangka ukurannya sebesar ini Kekuatan seperti itu tidak bisa diremehkan Memang Belum hujan hitam Nara Faruna belum datang ke Fana Tapi Aramukuhunda Dan Greater Lord Ruka Devata Sudah menciptakan Faruna Kontrapsen Lalu hujan mendatangkan banyak kehidupan Hujan hitam dan lumpur hitam Juga banyak hal lain Membuat Fana berantakan Sebelum dia Tidak pernah ada Nara yang begitu berani Menyembuhkan Faruna Kontrapsen Bersama Aranara Seperti matahari yang berani mengusir kabut Sekarang Nara Faruna tidak ada lagi di Panarana Begitu juga Aramukuhunda Tapi Arana ingin menyembuhkan Faruna Kontrapsen lagi Demi Festival Utsapa Demi Fanarana Wah Bagus nih si Arapandu nih Niatnya nih Kami kan sudah sepakat sama Araja dan Arama Untuk sama-sama bersiap buat Festival Utsapa Kayak kalimat lengkapan Semakin banyak Nara Semakin panas membara acaranya Bukan gitu maksudnya Maksud Paimon Semakin banyak Nara Semakin ramai acaranya Dan lebih gampang berhasil Jangan takut ya Arti panas membara disini Gak ada hubungan apa-apa kok sama api Iya kan Para Aranara takut api ya Gak ya Paimon Sudahnya konyolnya Sudahnya konyol sendiri kan Liatnya wajah Paimon nih Khusus apanya sampai ke Sumeru Ya kan minimal mau pamit ilmu dikit gitu Arapandu tidak takut Paimon sangat baik Sama dengan Nara Jirevir Sama dengan Nara Faruna Semua teman arah-Nara Ara Nakula Ara Balika Ara Kunti Ara Kunti Dan Arapandu Ingin menyembuhkan Nara Faruna Contemption Namun Ada Ara Kunti dong guys Kunti Lebih banyak spora dan pungus Jadi tidak biasa apa-apa Arapandu tidak punya Ara Kalari Sehebat Ara Balika Pungus juga jadi lebih ganas Karena hujan yang tidak normal Oh jadi Kalau kena air Pungus itu jadi lebih ganas Tunggu Ara Kalari Paimon rasa dulu pernah dengar Arana bilang Kalau itu bisa dipakai Buat ngelawan Marana Ara Kalari sangat kuat Dapat mengusir pungus Ara Kalari Ara Fandu lemah Tidak dapat ngelawan pungus Apa Ara Kalari bisa dipakai Buat itu Ara Kalari Ara Raka Lari Sepertinya jadi sebutan Oh maaf Untuk satu kemampuan Usah penyebutannya ya Ara Raka Lari Ara Raka Lari Nazirepil lebih pintar dari Paimon Oh iya dong Paimon langsung ngambek dong Masing-masing Ara Nara Mungkin punya Ara Kalari Yang berbeda Tapi semua Ara Nara Memperoleh kekuatan Untuk menggunakannya Dari pohon dipana Ara Kalari Ara Balalika Sangat kuat Sama sekali tidak takut Pungus yang besar Juga ada Nara Besi yang besar Nara Besi Maksudnya robot Mungkin ya Ryan Mungkin Ruingar ya Kalau Sekelompok Ruingar Kali ya Keluarga Ruing-Ruing Maksudnya yang besar Sama dengan Razirepil Mungkin dua tangan Dua kaki Tapi hanya satu mata Iya kan Ruingar tuh Maksudnya Ruingar Paimon pintar Hehehe Harus dipuji terus guys Si Paimon ini guys Biar tertawa mulu Biar ada senyum-senyumnya Nanti si Paimon Nunjukin senyum manisnya Ada pungus di atas pohon sana Ara Balalika Pasti bisa mengalahkan mereka Tapi Ara Pandu Tidak bisa Zirepil juga Tidak takut dengan pungus Meski tidak pakai Ara-raka lari Tapi sangat kuat Seperti angin yang Menghempaskan daun Wush Jika dibiarkan Akan semakin banyak Sporo dan pungus Nara Zirepil Oh iya iya Aku udah tau kok Kita harus singgirkan mereka kan Silakan pada kami Jangan kemampuan Nara Zirepil sih Pasti ini bakal selesai Hanya dengan Wush Ya kan Bisa aja nih Paimon Waduh ada tiga guys Oh ada dua guys Oke Satu lagi gak? Gak ada ya Itu gue bawa Dendro guys Gue cepet kesana Nah enak guys Bergeuntungan gini Wajib bawa Dendro ya guys Kalau mau selesain quest Ara Nyaka Biar gak kejadian Kayak Separa sebelumnya tuh Gue harus ngulang domainnya dong Karena Harus ini nih Harus aktifin ini nih Gak bawa Si Kole Ataupun si Treveller Nah 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 Kalau gak ada Kole Ya Treveller gak Cuman ini Si Kole harus Bawa build secepat gak sih Satu lagi ya Sebelah sana Oke Oke kita udah buat jalan ya Wuh Udah udah ambil aja Udah diambil ya Satu Disana Oke kita balik ya Ini kalau kita aktifin lagi Ini gimana ya Bentar guys Ayo aktifin Gak bisa Oke Udah gue ambil Oh ada domain Kita aktifin domain disana dulu guys Ada tantangan nih Kerjain dulu kali ya Coba kita kerjain guys Waduh Ini dong 8 partikel Oke 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 8 partikel Oke lumayan lah guys Komon nih Tidaknya dapet komon ya Wah Wah kemana itu Wah jatuh-jatuh Jatuh Jatuh matanya guys Kita up artepak dulu Boleh gak Up artepak dulu Udah yang ada ya Misalnya nih Up artepak Buat Kole Ini banyak sih Yang gak kepake Artepak terbaru tuh Diput kan Oke kita Kenakan aja nih Buat Kole Tepat yang bagus guys Diputnya nih Ini bagus loh Tepat dendrodemic bonus Wah ini udah pasti jelek sih guys Tidaknya ya lumayan Satu artepak dah Lumayan Satu artepak Daripada Tidak ada sama sekali Walaupun tidak Mengerubah Apapun Ini apaan sih Oh ada banyak Kayaknya kita bisa dapat Dibuat Sejagat Kalau Percaya di lembungnya Cuman ada banyak nih Nanti aja dah Ini kita mau quest dulu Atau main ada di atas Tadi tuh Sedikit berliku Jalannya Jadi Ya kalau kesana Arahnya mungkin Sekalian luartipin Ini adalah tempat istirahat Disini kita bisa lihat Ada jejak Kalau Alanara Pernah berdiam disini Corona Contraption Keliatan lebih Spectacular ya Dari sini Nah ini guys Corona Contraptionnya Hmm Bikin kagum banget sih Paimon hati-hati Jangan terjatuh Kalau dalam Paimon hati-hati Jangan terjatuh ke dalam Gak mungkin lah Makanya sih Iya Kami sudah sepakat Untuk berkumpul lagi Di tempat istirahat Ini setelah Menyembuhkan cabang Dan daun Paruna Contraption Kemudian Mengusir cacing jahat Yang menggerot goti Akar Paruna Contraption Serta mengobatinya Terus maksudnya Cabang dan daun Paruna Contraption itu apa? Cabang dan daun Paruna Contraption Tersebar di seluruh panah Dengan adanya mereka Paruna Contraption memiliki Kekuatan untuk Mengubah hujan hitam Menjadi hujan baik Hujan yang membawa kelahiran Hujan hitam itu Ternyata melambangkan kejahatan guys Seperti air hujan Yang mengalir ke sungai Sungai yang mengalir ke danau Cabang dan daun Mengumpulkan semuanya Kedalam Paruna Contraption Paruna Contraption yang sekarang Berbeda dengan dulu Seperti ranting patah Yang menghalangi air hujan Air tidak lagi mengalir ke sungai Danau juga mengering Karena tidak ada aliran Kok masih bingung ya? Sama seperti Paimon Kalau belum makan Ah lesut dong Kalau belum makan Jadi sekarang Paruna Contraption Lagi marah Karena lapar Sepertinya tidak Tidak gitu juga deh Ya ya Kalau kelaporin Mana mungkin ada tenaga Buat marah-marah Pokoknya sekarang Harus nyembuhin dulu Cabang dan daun Bukan Benar Arapandu bawa Paimon Dan Narajirapir Kesana bareng-bareng ya Oke Kita harus kemana Arapandu Oke kesana Kalau kesana berarti guys Ini nanti aja lah Ini domain ya Domain senjata Gua belum aktifin Eh ya domain senjata Kalian aktifin gak guys? Aktifin sebentar Boleh gak? Aktifin sebentar ya Kalian kita eksplor lah Daerah sini Kayak gimana nih Ini daerahnya Bener-bener hutan Banget ya Kalau disini Oh oke Ada zona meteri Berserah ada ruin Satu Dua Kita cuekin aja dulu ya Oke mana Mana Oke Ada ruin Gede Itu lagi nih Maksudnya digara-gara Oke kita beresin Inisio Darwin satu lagi nih Kita hajar dulu Anza ya hajiku Ha 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 Kazeo Ya Udah 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 Dulu guys Dulu guys Kayak yang waktu Di Itu tuh Di Nazuma nih Penghalang yang kayak gini nih Barir Barir elektro Kita harus Pakai dendro Ganum Kalau disana kan Elektro ganum Kalau di Nazuma Memang Kayaknya harus upgrade dulu tuh Dendro ganumnya Udah bisa asal masuk tuh Udah Oke Senjata udah beres Kita harus kesana Kita teleport dari sini aja Dah guys Teleport pergi terbang Oke Oh disana tuh Wow Kayak kutang hujan ya Tidak habis Maik lagi disana Kejalannya kemana nih Oke Kesini Ternyata Lagi semper Apa tadi Gak kebaca Wah ternyata tersembunyi Di tempat kayak begini Tapi Yakin cabang Dan daunnya Kok kayaknya Seperti batu Yang ditempatkan oleh Aranara Dan batu Cabang batu Keduanya diciptakan oleh Aramukunda 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 Kenapa harus Aramukunda Dan greater Lord Ruka Devata Bersama-sama Dapat mengumpulkan Kekuatan Vana Untuk Paruna Contraption Seperti pohon besar ya Paruna Contraption tuh Hmm Harus putar ketiga daunnya Ke arah cabang Tapi Aramukunda Tidak cukup kuat Sedih Nah Aranara ini kan Cuma sekecil ini Yang ginian sih Kasih sama Naraziripin aja Terus poin mon ngapain Arah baliknya sih Mungkin bisa saja Tapi Aranakula Dan arah kunti Hahaha Arah kunti Sebaiknya Setelah Selesaikan masalah Yang ini Aja dulu Poin bantunya ya Naraziripir Oke kita harus ngapain Karah daun Putar tiga daun Yang ini mungkin ya Mana nih muternya Kesini kah Coba guys Kesini kah Kalau tiba-tiba Soundtracknya gak ada ya BGMnya Kalau tiba-tiba Ilang Oh begitu ya guys Arahnya kesini Terima kasih Naraziripir Sisanya biar Arah pandu yang urus Oke oke Tapi sudah terlalu lama Tidak tau apakah Akan berhasil Eh masih mungkin Bisa gagal Pernah berhasil sebelumnya Tapi kali ini Masih tidak tau Seperti sebelumnya Matahari terbit Tidak tau berikutnya Apakah matahari akan terbit Tidak ada yang tau Kan Paimon juga baru bilang Bisa Kan Paimon juga baru bisa bilang Ah Mataharinya terbit lagi Setelah mataharinya Memang sudah terbit lagi Serem banget sih Terus kalau Mataharinya gak terbit lagi Gimana Itu kayak kiamat dah Paimon jangan takut Naraziripir sama seperti Naravaruna Mas seperti matahari Narah yang pemberani Naravaruna telah membawakan Matahari dan bulan Kembali untuk kami Naraziripir juga pasti bisa Paimon juga percaya Sama Zirepir Yang gak akan tumbang Sama masalah seberat apapun Paimon dengan bangga Menyebutkan seperti ini ya Tenang Serahkan padaku ya Tapi yang sekarang Serahkan saja Sama Aravando Joget-joget dong Joget-joget Aravando Oh kayaknya berhasil nih Paimon juga mau ikutan Joget nih kayaknya Benar cabang dan daun Disini berhasil sumbuh Hebat Tarian Aranara memang hebat Benar-benar menganggungkan Jadi bener kan itu Jadi bener kan itu Joget-joget Terus ya Aravando Paimon kelihatannya Kamu harus belajar Sama Aranara dah Ini bagus Dengan mata seperti ini Kayak menyimpir Paimon Kamu kan banyak makan Sudah seharusnya banyak Olahraga juga Woi Kan Paimon sudah ngikutin Zirpir ke sana kemari Masa itu bukan Olahraga sih Tapi kalau baru Begini saja Masa penyembuhannya Paruna Contraption Sudah beres Penuhnya sih Masih ada Tiga lagi tersebar Di panah Aravallika Sangat kuat Mungkin bisa Tapi arah Nakula Dan arah Kunti Sangat mengkhawatirkan Karena hujan Tidak normal Panas Semakin berbahaya Kesiannya Aravallika Sampai Ketakutan begitu ya Dan dia ngejian ini Sendiri ya no Gimana kalau Paimon dan Zirpir Pergi kelihat Kondisi mereka juga Bagian kan Kalau Paruna Contraption Gak disembuhin Mana bisa kita Ngadain festival Utsapa dengan tenang Berkat bantuan Paimon dan Nara Zirpir Paruna Contraption Pasti bisa lekas sembuh Kehidupan di Fana Akan kembali Seperti dulu lagi Aruna Kula Pergi ke Monumen Yasna Ada kenangan Arah Nara Tentang Nara Paruna Kedalaman Fana Di kedalaman Fana Tapi karena pungus Dan spora Jadinya sudah lama Belum kesana lagi Arah Nakula Terbiasa dengan tanah Dan menih-menihan Semua yang lahir dari tanah Tidak asing lagi baginya Semukan dia Beritahu nama Arah Vandu Dia tidak akan takut lagi Oh kayaknya Arah Nara Sedikit penakut ya Arah Kalari Arah Balika Sangat kuat Tapi tidak apa-apa Paimon dan Nara Zirpir Lihat-lihat kondisinya Arah Balika Ada di Ruins of Dahri Ada banyak aroma besi disana Paimon dan Nara Zirpir Harus hati-hati Baiklah kami akan hati-hati Arah Kunti Ada di Grove of Dream Disana ada pintu masuk Menuju mimpi Dia lebih jauh dari Nara Dan kalau dia bersembunyi Mainkan saja musik kami Oh iya Kamu pernah dapat Partitul musik Arah Nara sebelumnya kan Jadi kalau Arah Kunti Tidak ketemu Bisa coba putar musik ini dong Nah Arah Pandu akan pergi Ketempat istirahat Terlebih dahulu Untuk menunggu Sambil mengamati Situasi Fana Akhirnya pula Arah Balika Dan Arah Kunti Semua tahu Akan kembali bertemu Di tempat istirahat Setelah menyembuhkan Cabang dan daun Arah Mas Dan arah pemberani Semoga Arah Mahkunda Menyatai Nara Zirpir Baiklah Serahkan pada kami Oke guys Kita harus cari Tiga temannya Si Arah Kunti Ini ya Arah Kunti Kenangan batu Oke Oke itu quest questnya Oh Coba yang paling deket dulu Akar yang terlep Kita nanti kumpul disini ya Oke Untung gue udah aktifin loh guys Telepon disini guys Siap dong kita aktifin Jadi gak usah Ini jalan lagi Kesana Kita cari Si Arah Kunti Dulu ya Paling deket Bentar kita ganti dulu Mana ya Lire kita Di layar Yang ini kan Nah Kita temui ya Si Arah Kunti Ini Terusnya ini Cari arah Kunti Ini mungkin Ini mungkin ya Oh di atas Di atas Sorry Kayaknya itu Itu udah ada rumah Di atas Cari arah Kunti Katanya 43 meter Sepertinya Paimon dengar Nada di suatu tempat Oke yang ini kali ya Jatuh Jatuh Ini arah-arah pecinta musik Apa ini Ini eksplorasi Bagian dari eksplorasi Kita tanya dia ada aja Oke kita coba nih Mainkan musik bareng dia Ada musik Nara Suka dengarnya Untungnya kembali ke Panarana Sampai ketemu lagi Teman Naraku Hah dia cuma nyanyiin doang Dia pergi Wah Tari arah Kunti Di group of dream Iya di group of dream Di sini kan Usut jalan masuknya Kemana Atau mungkin Kita jangan cari dulu Si arah Kunti kali ya guys Di group of dream Ini jalannya dimana sih Kita harus ke sini Ngelam Nggak mungkin kan Hmm Jaduh-jaduh guys Yang lain aja dulu guys Kayaknya harus sesuai urutan Sebenernya Sebenernya si arah Kunti Gue gak tau tuh dimana Yang lain dulu aja dah Kita cari si Aranacula dulu Ini juga kita bisa aktifkan Pakai elemen dendro Oke di bawah sana ya Si Aranacula Nah kalau ini jelas Ini di bawah Oh spaluka tidak bagus Tapi hujan terlalu lebat juga Hah Mungkin dia gali lubang ke dalam tanah Ayo kita cari Gali lubang ke dalam tanah Buset Ini kah Kita harus cari lubang Lubangnya yang mana Ini Paimon gak nemu nih Paimon Dimana Paimon Kamu berusaha dong Paimon Lubangnya dimana Siapa lagi Albert ada yang dalam bahaya disana Kita tolong dulu Lumayan enak ya Untung tidak kenapa-napa Bagai Trappler Kita harus membantu orang yang membutuhkan Udah ini Udah jadi sifat Si Trappler ini Oh gak mau ya Aku Tidak mau ditendang Pembang cepat Kalau ya Kalau beginian Ini kayaknya cuma Ini ya Kayak nelongin-nelongin Si Palat gitu Guys Ini ternyata World Quest Guys Pandai-pandainya Sumter Beast melompat Oke yang anak-anak kutan dulu dah Kenapa kita jadi kesini Buset ada 4 Ada 3 Ada 2 Kita kenangan batu ya Oh ini batu 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 Tua judulnya ya Batu Batu Kita cari batu mungkin Nah Kok tadi gak bisa sih Kamu pasti Arana Kula Oh ketauan sama Nara Gimana ini Jangan lari Ada Pandu yang kasih tau kami Kamu ke sini Kita ada Pandu yang beritahu kalian Berarti kalian pasti Nara yang baik Jangan-jangan Arana Kula bisa mudah saja dibohongi Coba aja kalau Nara Zirepil itu jahat Terus pakai nama Pakai saja nama harapan lu buat ngebohong Nah Jadi Nara Emes sedang membohongi Arana Kula Nara Emes sebenarnya adalah Nara yang jahat Gak Gak Kok Paimon jadi gak risau-sauh lagi ini sih Jangan dengarkan Paimon Aku adalah Nara yang baik kok Baguslah Terima kasih Arana Mahukunda Dan Nara Emes ternyata memang Nara yang baik Meski Nara Zirepil jauh lebih tinggi dari Arana Kula Aku tidak takut Paimon Paimon juga kecil Arana Kula juga tidak takut Disebut kecil baru gak takut ya Tapi kalau gue ada perbandingannya Walaupun gede Dan tinggi ya Tapi dia tidak takut Kalau Paimon disebut kecil langsung tersinggung Paimon kecil memang benar kecil sih Jangan ngeremen gitu woy Cih Sudah-sudah Ayo ngomong hal serius Kami datang buat nyembuhin Paruna Contraption Di bagian Vana sini seharusnya ada cabang dan daun Paruna Contraption kan Ada Pandu minta kami buat datang lihat-lihat kondisi Dan kalau kamu ada masalah Kami juga bakal bantu Ah banyak orang jahat di Vana Ada jalan yang aman tetapi harus hati-hati Dan banyak benih jahat dimana-mana Bahkan yang diciptakan oleh Nara Paruna Nara Zirepir tinggi dan besar Mungkin sekuat arah Balika Nara Zirepir mungkin punya solusi Nara Zirepir mungkin bisa membantu Memang kami kesini untuk bantu-bantu Serahkan pada kami ya Arna Kula punya permintaan lain Sebelum menyembuhkan Paruna Contraption Ingin mencari kembali kenangan batu Kenangan batu Vana tidak akan lupa Arna tidak akan lupa Tapi kenangan yang ditinggalkan oleh Arna bisa terlihat Setelah orang jahat datang Benih yang jahat ada dimana-mana Kayaknya Arna Nara Kalau ngomong selalu ada teka-teki ya Paimon rasa kita bakal ngerti Kalau sudah terlihat Pokoknya sekarang kita pergi dulu Bareng Arna Kula Nara baik Paimon baik Kita jangan buat orang jahat jadi sadar Kita lewat jalan yang sama Kita lewat jalan yang aman Eh orang jahat Maksudnya Arna Kula pasti pungus kan Senti saja Gak perlu takut Dengar nih Arna Kula Karajipir itu kuat loh Bukan kuat biasa Tapi yang beneran kuat Kamu juga sudah ngalahin banyak pungus sama Arna Pandu Bahkan Arna Pandu saja sudah mau kekuatan kami loh Bentar guys Mau ke belakang dulu ya bentar Oke guys gue udah balik nih Kami juga sudah ngalahin banyak pungus sama Arna Pandu Bahkan Arna Pandu saja sudah mengakui kekuatan kami loh Aku mengerti Nara Zirapir pasti sekuat Arna Balika Tapi Paimon Aku mengerti Nara Zirapir pasti sekuat Arna Balika Tapi Paimon Paimon coba nontonin doang Arna Kula Paimon Paimon kenapa? Dulu pernah begini Arna Kula dikejar sama orang jahat Dan jadinya semunyi ke dalam tanah Tapi ujung-ujungnya tetap tertangkap Dan ditarik keluar Waduh Menyata sesuatu dari mulut besar orang jahat itu Basah, panas dengan bau buah busuk Yang disebutin ini apa sih Nara jahat itu? Arna Balika datang terlambat Kalau Arna Balika datang terlambat Arna Kula pasti sudah Uh Kayaknya ini si Arna Kula lawan monster dah Nah itu Arna Pandu ngomel lama Sampai matahari terbenam Sampai matahari terbit Malah sampai benih yang ditanam juga sudah mulai bertunas Buset ngomelnya lama banget cuk ini Sampai Sampai Benih yang ditanam sudah mulai bertunas Itu lama banget loh Ngomelnya terlalu lama Tapi apa hubungannya ini sama Paimon? Iya Terus ini apa hubungannya sama Paimon? Arna Kula lebih kuat dari Paimon Tapi hampir saja dimakan orang jahat Pak Paimon yang begitu kecil Ini terlalu berbahaya Masuk akal sih Eh tunggu Zirebir kuat banget Dan pasti bakal jagain Paimon ya kan? Paimon bisa kabur sendiri Jangan-jangan jahat Iya dong Paimon kan sobat baiknya Zirebir Iya nih Kalau masa makan juga number one Paimon itu ya Paimon gak akan kabur Terus tinggal di Zirebir Paimon gak bakal gitu kan? Tapi orang jahat sangat banyak Arna Kula tidak bisa mengalahkan mereka Hmm Nara emas memang kuat Tapi Arna Kula tahu jalan yang aman Kita lewat jalan yang aman saja ya Eh Arna Kula Kamu takut ya sama kungus? Arna Kula langsung ketakutan Oke Paimon paham Tapi kamu pake Paimon Sebagai alasan itu Gak baik loh Paimon jadikan alasan Aga si Arna Kula Tidak ketemu pungus guys Tapi Ternyata Paimon itu kan Emang lebih kecil dari Arna Kula Emang bahaya sih Paimon ini Kalau ditinggalin sendirian nih Kalau gitu Zirebir Kita ikuti Arna Kula Lewat jalan yang aman saja Hati-hati Jangan ganggu pungusnya Tenang Aku jago soal begituan Ya sih Rasanya kita sudah melakukan ini Berkali-kali Hmm Kalau gitu Arna Kula Bawa kenara jalan yang aman ya Oke Kita kemana Wih Dia ngikut Dia ngikut guys Tuh liat nih Dia ngikut tuh Hahahaha Sarna Kula yang ngikut nih Terbang Gue juga bisa terbang Terbang Hahahaha Arna Kula kecil banget Ya wajar sih Kalau merasa jadi takut Sama pungus Yang gunanya lebih gede Beberapa kali dari mereka Paimon tidak takut Paimon Ya enggak lah Masa Hahahaha Arna Kula jelas Lebih hebat dari Paimon Tapi kenapa tidak seberani Paimon Kalau bertemu dengan pungus Arna Kula bersembunyi Di tempat yang aman Oke Kita harus kesana Lewat sini kali ya Arna Kula Jangan khawatir Gak akan ada pungus kok Tapi itu ada Buffalo ya Buffalo punya siapa itu Oh jangan-jangan yang world quest tadi guys Yang world quest tadi tuh Yang kita trigger tuh Kirain itu cuma Orang lewat doang Terus kita bantuin Dikasih mora doang Ternyata itu world quest World questnya bukan Sebarang-sebarangan world quest Wah Ada precious Oke Arna Kula Ayo Kita hindarin mereka Kita hindarin mereka Hindarin mereka Let sini Let sini Waduh Lewat sini ya Waduh Arna Kula nyangkut Arna Kula Arna Kula Nyangkut segala dong Nyangkut segala dong Dia ketinggalan dong Waduh Oh ini nih udah Udah nyampe Udah nyampe Kita hindarin Kita hindarin Juga ada bibit buruk Tempat ini Tempat ini bibit buruk Tidak akan dapat Aduh Cepetan cuy Buset di atas Lewat sini Lewat sini Oh Oke Kita udah nyampe Nara Zeripir Ini adalah kena batu Yang ditinggalkan oleh Arna Kula Untuk Nara Faruna Oh ini untuk Nara Faruna ya Akhirnya sampai Kita jalan hati-hati Sekali loh Supaya gak ganggu Pungusnya Bagus juga sih Jadi kita bisa menghindari Pertarungan Anggap saja Kita simpan makanan darurat Di hutan Hah Langsung niru Soal makanan darurat Paimon langsung ini dong Apa What Bukannya Paimon loh Bukannya Paimon Bagus banget tadi loh Jadi ini kenangan batu Kayaknya sama saja Seperti sebuah tablet Batu yang dibuat Aranara Nara Zeripir Kenapa Aranakula Aku datang untuk Membereskan benih yang jahat Aranakula Jangan khawatir Kalau kecil seperti ini Silahkan saja pada Zeripir Pasti bakal langsung beres Oke kita harus selesai ini Bibit yang jahat Harus dibersihkan Nara Zeripir Dibersihkan Gimana cara ngebersihannya Kita masuk Bersihkan spora Oh Cuma bersihkan doang Dimencet doang Oke beres Terima kasih Nara Zeripir Sama-sama Aranakula Pernah mengingat Semua yang terjadi Setelah kedatangan Nara Faruna Pohon dan benih Mengingat Tapi tidak tahu Apakah Nara Faruna Mengerti Jadi itulah Mengapa kami Meninggalkan Kenangan yang bisa dilihat Dengan ini Saat Nara Faruna Kembali Dia akan tahu Faruna tidak akan lupa Aranara juga Tidak akan lupa Ini sebenarnya Nara Faruna ini Sudah berapa lama Sama Aranara guys Seperti Nara Faruna Sudah Yah Sudah tidak ada Asyid ini Si Aranakula Ini terbegitu Kenangan batu Itu kayak monumen Oh Oh iya Manusia juga Suka membangun monumen Supaya tidak lupa Karena Nara Adalah makhluk Yang pelupa Dibandingkan hutan Nara seperti bibit kecil Tidak akan tumbuh Menjadi pohon tinggi Tidak akan punya Lingkar tahun Yang mengingat segalanya Aranara tidak akan Meninggalkan Fana Aranara Akan selalu ada di Fana Tapi Nara akan datang Juga akan pergi Seperti Nara Faruna Tuh ini sad banget sih Dimana ada Pertemuan Pasti ada perpisahan guys Sudah banyak Aranara Seperti banyak pohon Di Fana Banyak Aranara Memiliki Banyak nama Seperti pohon Yang memiliki Banyak cabang Dan daun Nara emas Mengingat banyak Nama Aranara Dan juga ingat Bahwa aku adalah Aranarakula Sama seperti Mengambil daun yang jatuh Tapi tahu Dari pohon mana asalnya Buat Aranara Nara Faruna Juga sudah jadi Nara yang istimewa Tapi itu mereka Ngebangun satu monumen Khusus buatnya Apakah kita akan Nibuat monumen juga Meski gak sama Kami pernah melihat patung Dengan wajah yang spesifik Seperti ini sebelumnya Patung Apa nih Tupaymon Emang kita pernah lihat Ya Habis dengar cerita Nara Faruna Jadi apakah kamu gak mau Dia bentuknya seperti apa Maksudnya Apakah kamu gak mau Dia bentuknya seperti apa Maksudnya Apakah kamu gak mau tahu Dia bentuknya seperti apa Mungkin seperti itu kali ya Translate nya Nara punya musik Jadi mereka mungkin Juga ahli dalam aspek lain Mungkin mereka yang bisa Mengukir patung Yang terlihat hidup Jika memang ada Aku juga mau lihat Ya kan Nara Faruna Nara emas Mungkin seni seperti ini Masih terlalu cepat Buat Zirevir Emang buat Paimon Itu terlalu cepat Tidak sih Memang Paimon bisa Oh iya sekarang Kita bisa pergi Buat sembuhin cabang Dan daun Paruna Contraption Arah Nakula akan Bawa Nara Zevin Dan Paimon pergi ke sana Oke Panjang juga ya guys Kita baru sama si Arah Nakula loh Belum sama si Arah Balika Sama si Arah Kunti Makanya si Arah Kunti Gue tak ketemu loh Dimana tuh si Arah Kunti Mau mainin musik Tapi kok gak bisa tadi Hah Hah Mana Gak Dia kasih elektron Wet 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 Tari ranting bersama Arna Kula Ini kan rantingnya Bentar guys, bentar guys Cari ranting Ranting yang dimaksud ranting ngapaan sih? Yuk Kita dari sini Kita harus cari ranting Baik kita jari dulu Nah ini yang tadi Cari ranting bersama Aranakula Ini dimana? Coba udah ini lama ya Disuruhin nih Ambil dulu, ambil dulu Siapa tuh? Ini item tertentu Gak bisa Apa harus dimekarin dulu? Kita makarin dulu guys Kita bawa kicing aja dah Jangan ayaka dulu Kita bawa kicing Oke Tata jadi apa-apa Sudah gitu doang Cari ranting bersama Aranakula Aku udah cari kok Ranting apaan? Yang itu kan Nah kan kita ada disini Kita harus cari ranting Tuh nunjuknya ke bawah Nanti ngapaan Tuh disini gak ada musik Apa harus naik ke atas? Tapi ini kan nunjuk ke bawah Tuh itu ke bawah Ranting bersama Aranakula Nah 32 Oh ini mungkin Kita udah tiba Target quest nih disini Ini kita masuk ke sini kali? Lewat mana ya? Oh ini Kita sembunyi dong guys Ini kayaknya sih Ini ini Tuh kan Sembunyi banget itu Jadi kita sembunyi tempat ini Kalau gak ada Aranakula yang tuntun jalan Kita pasti gak bakal bisa nemu jalan Sebenernya yang tuntun gue itu Quest yang ada disini loh Ada meterannya loh guys disini Tiba di quest Oh berarti sekitaran disini Tapi mana daunnya? Pak emang gak lihat Ada di dekat pohon Tapi Disini aman Pungus gak akan menemukan tempat ini Aranakula tunggu saja kami disini Arefando pernah bilang Buat daun dari 3 batu ke arah yang sama Dengan cabangnya ya kan Terima kasih Buset Itu ngira-ngira dong Oh ini Ini mungkin Eh Oh sorry Kemana Oh Oh no Buat 3 daunnya Menghadap ke arah ranting Iya Menghadap ke arah sini Kecing Sayang Ada ini juga ya Yaudah Saya kelihatin ini aja Mungkin dia jadi petunjuk kita Oh kemana Oh yang ini Oke 1 Udah ya Udah Udah Harusnya udah itu Oh jadi petunjuk tuh si ini Di silih kita nih Jadi petunjuk nih 3 Waktunya sekitaran sini sih guys Kita cari dulu Cari dulu Ya Sampil ini dulu Yang mau kemana Ah ini dia Tuh kan nunjukin Berarti harus ke arah sana ya Nah Udah bener tuh Udah bener Udah bener Jalurnya udah menghilang tuh Berarti udah bener tuh Oke sobat Oh sebelah sini Oh tuh 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 Iya ya terakhir tuh Oh si silih ini nunjukin guys Thank you Oke udah tuh Nah kebawah lagi Ntar gue lupa jalannya dimana Di bawahnya Oh ini dia Oke udah ya Beres nih Anak pula Kami sudah kembali Tapi setelah ini Semuanya tergantung padamu sendiri loh Makasih Paimon Zirepir Anak pula sudah tahu Harus melakukan apa Joget-joget Joget-joget guys Joget-joget Untuk mengaktifkan mekanismenya Semuanya kayaknya baik-baik saja Semoga hutan bisa segera kembali normal ya Kalau corona kontrapsin sudah sembuh Pasti normal lagi kok Tapi merana harus disingkirkan Demi Vana dan Sarva Persis seperti monumen yang dibuat untuk Nara Faruna Rusak karena tertutup Benih jahat Gara-gara Marana Apatah Konkors pun juga terkena imbasnya Dulu sekali sebelum kedatangan Nara Faruna Ke Vanarana Nara dan Aranara Membangun kebun bersama Tapi sekarang Ya mereka pisah Selain anak-anak desa Pimara Yang masih bisa melihat Aranara hanya bisa Hanya sebuah dongeng Bagi orang dewasa Bekas tempat pembibitan juga terlantar gara-gara Marana Aranakula ingin mengisi kebun ini dengan bunga Nara telah melupakan Aranara Tapi tidak apa Karena Nara akan melihat bunganya Kasian nih Aranakula nih Jadi hanya beberapa orang Yang bisa melihat Aranara ini ya guys Dan si Jirepir Si Paimon ini Karakter istimewa Yang bisa melihat mereka Ya karena mereka ini MC Nala Jirepir, Paimon Terima kasih Aranakula tidak akan lupa Sekarang Aranakula akan kembali Ke tempat istirahat Aravandu pasti bakal senang Kalau dia tahu monumennya sekarang sudah bersih Nala Jirepir, Paimon Mau kembali bersama Aranakula Ke tempat istirahat? Boleh Ada Nara emas yang menemeniku Rasanya jadi aman Semoga Arama Hukunda Melindungi Nara Jirepir, Paimon Hati-hati jangan sampai ditelan orang jahat Kamu mengikuti Aranakula Kembali ke tempat istirahat Oke kita ini ada dua nih Berarti sisa dua lagi ya guys Si Arama Balika Sama si Arakunti nih Tapi lumayan so guys Kalian baca-baca Terus ikutin Kalian dapat 30-40 Primojem loh Dan ya Guys Karena rekaman Udah 40 menit lebih Mungkin questnya akan gue akhirin dulu Sampai sini dulu ya guys Karena gue ada urusan dulu di belakang tuh Oke Kita akan melanjutkan lagi Perjalanan ini Bersama Aranara ini ya Kita harus menemukan dua Aranara lagi Yaitu si Arama Balika Sama si Arakunti Oke Thanks for watching Sampai jumpa lagi di next video Sa Edzirepil Signing out Bye-bye